Intro KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada selasa 17 Januari 2023 malam Penggeledahan ini terkait tugahan korupsi pengadaan lahan di kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur Setelah penggeledahan selama kurang lebih 5,5 jam Sejumlah penyelidik KPK keluar dari gedung DPRD sekitar pukul 25.08 waktu Indonesia Barat Mereka keluar dari sejumlah pintu dan langsung menuju mobil yang menunggu di depan kantor DPRD DKI Para penyelidik menenteng sejumlah koper dari dalam kantor DPRD DKI Jakarta Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya pada selasa membenarkan Adanya penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edy Marsudi Mendukung proses penyelidikan KPK termasuk penggeledahan kantor DPRD DKI Guna membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang Kasus Pulau Gebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjun Yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Perodi 2016-2021 Yori Cornelis, Pinontoan